Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun dulur-dulur semuanya kali ini saya akan berbagi lagi tentang MNC grup karena MNC grup ini seperti RCTI akan menyiarkan sepak bola untuk SIGIM yang ada di Kamboja mulai nanti sore pukul 4 waktu Indonesia Barat jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan siaran MNC grup seperti RCTI Global TV MNC dan INews sahabat bisa men-scan nya secara ulang jadi untuk teman-teman yang masih merasa kehilangan seperti ini ini contohnya tidak ada untuk MNC grupnya jadi di Jawa Barat satu ini saya akan men-scan ulang secara manual untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek untuk frekuensi dan kanalnya di kanal 28 untuk Jakarta Bogor Depok Tanggerang dan Bekasi untuk ke sahabat yang lainnya di daerah-daerah seperti Surabaya silahkan cari tahu di aplikasi sinyal TV digital yang tentunya untuk teman-teman yang belum mengenduhnya silahkan unduh di Playstore ada aplikasi sinyal TV digital dan aktifkan untuk lokasi yang ada di handphone teman-teman semuanya jadi kali ini saya akan men-scan secara ulang untuk wargi-wargi yang ada di Jawa Barat satu seperti kota Bandung, kota Cimahi silahkan ikuti petunjuk saya yang belum mendapatkan siaran RCTI MNC Global TV dan INews nah kita langsung ke bagian menu, pijat dulu menunya, remote nah seperti ini, kita ke bola dunia yang ini untuk pencarian, nah disini ada mode pencarian di PBT2 PT only kita sembuhkan dan cari manual, nah ini cari manual ini tidak scan otomatis, ini scan secara manual negaranya pilih Indonesia dan daya antenanya untuk teman-teman, sudah saya bahas untuk daya antena apakah harus di-opkan dan di-onkan jadi untuk teman-teman semuanya daya antena ini adalah fungsinya kalau sahabat menggunakan booster penguat sinyal sahabat semuanya dulur-dulur harus di-onkan kalau menggunakan booster penguat sinyal antena kalau tidak kita off-kan saja nah seperti ini nah kita akan mencari manual nah seperti ini ada siaran, frekuensi, bandwidth, dan mulai nah untuk teman-teman yang harus dirubah yaitu siaran ataupun kanal jadi di kanal berapakah MNC grupnya di tempat daerah semuanya untuk Jabodetabek yaitu di kanal 28 nah disini di kanal 28 untuk Jabodetabek untuk daerah yang lainnya silahkan cari infonya di layar televisi ataupun iklan-iklan yang ada di tempat sahabat semuanya ataupun menggunakan aplikasi sinyal TV digital itu lebih akurat lagi nah disini nah ini karena saya ada di Jawa Barat 1 jadi tidak ada untuk kualitas sinyalnya jadi kosong untuk Jabodetabek karena saya ada di Jawa Barat 1 yaitu di kanal 634 nah ini yaitu di kanal 41 frekuensinya 634 dan ini tidak bisa dirubah untuk frekuensinya kita langsung aja untuk memulai nah disini dan kualitasnya harus mencapai lebih dari 50% dulur-dulurku nah ini sudah 79-80% jadi kualitas sinyalnya itu sangat bagus jadi bisa kita scan dan akan tersimpan di set-top box sahabat semuanya ataupun di televisi yang sudah support digital ya teman-teman semuanya nah ini kanalnya di 41 nah kita langsung mulai apakah siarannya ada untuk MNC Group jadi sepak bola ini ada di RCTI alias gratis teman-teman semuanya yang banyak menanyakan kenapa ada tanda dolarnya itu tidak apa-apa itu masih gratis nah segini tuh RCTI sudah ada kita lihat RCTI nah RCTI sudah ada disini nah begitu teman-teman semuanya nah disini sudah ada sinyalnya kualitasnya sangat bagus jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin nonton bola untuk SIGIM Indonesia Raya kita dukung tim Nas U22 yang akan berlagak di Kamboja nanti sore melawan Filipina tentunya yang pertama nah begitu teman-teman dan saya akan menyediakan jadwal untuk sepak bola SIGIM yaitu disini nanti ada disini di layar video sahabat semuanya yaitu untuk RCTI nah begitu GTP-nya juga bagus INews juga sama ini satu MUX satu pemancar ataupun satu kanal yaitu tidak menumpang di MUX yang lain ada INews GTP MNC dan RCTI tentunya nah seperti ini nah ini adalah jadwal untuk sepak bola U22 yang akan nanti di RCTI ini nah teman-teman seperti itu semoga paham cara mencari siaran digital yang hilang di setopuk ataupun di televisi yang sudah support digital seperti ini ini sudah ada nah begitu teman-teman semuanya sahabat semuanya Sunda Tutor dari saya segitu aja semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya dan haturnuhun pisan yang telah mensupport channel ini yang belum silahkan klik subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita tentang siaran TV digital di channel ini dari saya segitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh